Di mana calon gubernur nomor urut 3 Ahmad Syaiku melakukan kampanye di kawasan Cikoneng, Kabupaten Bandung bertemu dengan tokoh-tokoh warga setempat membahas apa saja yang menjadi permasalahan selama ini. Presiden PKS ini pun berharap ada tambahan suara dari Kabupaten Bandung. Tokoh masyarakat Cikoneng, kecamatan Bujongsoang, Kabupaten Bandung bertemu dengan pasangan calon gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaiku. Dalam pertemuan ini mereka menyampaikan permasalahan yang selama ini belum terselesaikan di wilayahnya. Perbagai masukan dan harapan untuk calon gubernur disampaikan warga, salah satunya pendidikan dan kesehatan yang selalu menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Cagup nomor urut 3 ini pun berjanji jika dirinya terpilih, akan membenahi peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan pekerjaan. Ya Kabupaten Bandung ini pemilihnya termasuk yang besar dan saya memang kemarin setelah melakukan deklarasi damai di Kota Bandung lebih mudah saya untuk menyapa sahabat-sahabat di Kabupaten Bandung. Sekaligus saya juga ingin bekerjasama dengan calon-calon yang ada di Kabupaten Bandung dimana samping saya ini adalah Kang Syahrul Gunawan yang mendampingi calon bupatinya Kang Syahrul Gunawan. Saya kira ini memang perlu kolaborasi dan Alhamdulillah hari ini kita bisa banyak berdiskusi, dapat masukan, dan juga berdialog dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung ini. Ahmad Saiku yang didampingi oleh calon bupati Bandung Gun Gunawan juga berharap bisa memenangkan suara di wilayah ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Teden Syahputra, Jurnalis NTV melaporkan.